Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pernyataan akademisi Roky Gerung di depan masa buruh menimbulkan polemik dan gelombang protes dari berbagai pihak. Pasalnya Roky ditudung telah menghina Presiden Joko Widodo. Meski demikian Roky menyebut apa yang ia sampaikan bukanlah menghina persoal Presiden, melainkan kritikan atas kebijakan Presiden. Akademisi Roky Gerung buka suara terkait perkataannya yang didelai menghina Presiden Joko Widodo saat dirinya berbicara di depan buruh di kota Bekasi. Roky mengungkap perkataannya itu bentuk dari kritik akan kebijakan Presiden, bukan menghina pribadi atau personal Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ungkapan tersebut cukup lumrah dalam forum perdebatan politik yang demokratis. Di situ di forum buruh, dan itu pidato saya, saya kasih orasi kira-kira 20 menit itu. Saya mulai dengan terangkan bahwa Jokowi itu menjual tanah air, dia datang ke Cina, dia bilang, eh gampangnya, kalian datang suka-suka ya, kita kasih, apa aja kalian mau, mau teks amnest, teks heaven segala macam itu. Jadi Jokowi menjual Indonesia ke Cina itu. Apa itu bukan bahasa Indonesia kan? Dasarnya itu kan. Tetapi yang diambil cuma soal potongan 20 menit itu, 20 detik itu, pada itu panjang saya kasih urayan di situ tuh. Jadi semua hal saya bahas di situ. Karena ada peristiwa tanggal 10 Agustus, maka saya bilang saya setuju, maka saya dorong, demo-demo aja ke Punggistan. Gue Punggistan. Nanti jalan tol macet Pak Roky, memang lebih baik macet jalan tol daripada macet jalan pikiran. Ketua Umum Barikade 98, Benny Ramdhani menilai pernyataan Roky Gerung sudah keterlaluan. Pernyataan Roky dianggap bukan lagi sebagai kritikan, namun lebih kepada hasutan dan penyebaran berita bohong alias hoax. Atas pernyataan yaitu, Benny dan para relawan melaporkan Roky ke Baris Krim dan Polda Metro Jaya. Ini sudah tidak bisa dikolelir ya. Penghinaan yang telah menabrak batas-batas kultural, etik, adab, bahkan demokrasi. Dia mengatakan Roky Gerung kena batunya. Kali ini Roky Gerung harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama ini dengan segala bentuk penghinaan kepada kepala negara dan narasi-narasi kebohongan, hasut dan adu domba yang sering dia usapkan di berbagai forum ya, termasuk mimbar-mimbar. Tak sampai di situ, buntut dari pernyataan Roky itu pun memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Salah satunya, penolakan kedatangan Roky sebagai pembicara dalam seminar di Universitas Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur. Yang terbaru, tim hukum PDIP juga melaporkan Roky ke Baris Krim Polri. Tidak hanya Roky, pegawai politik Refli Harun turut juga dilaporkan karena dinilai telah menyebarkan video penghinaan itu melalui akun Youtubenya. Tim Liputan, Metro TV TV X10 Tidak hanya Roky CGT dan Roky ke Baris Krim. Tidak hanya Roky ke Baris Krim. Tidak hanya Roky ke Baris Krim. Tidak hanya Roky ke Baris Krim. Terima kasih.